Dua hari dalam pencarian, Sanihar laki-laki 73 tahun korban tenggelam di Sungai Cikawung, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu, Cilacap belum ditemukan. Pencarian akan dilanjutkan hingga lima hari ke depan. Tim Sargabungan melanjutkan pencarian korban tenggelam, Sanihar warga Dusun Nambo, RT1 RW10, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu, Cilacap, tenggelam di Sungai Cikawung, Desa Bantaranjang, Cimanggu, Cilacap. Dua hari dilakukan pencarian, belum membuhakan hasil. Kejadian pada selasa 19 April 2022 sekitar pukul 17.40 WIB, Sanihar pulang dari berkebun di Gerunggerak, Kutosari. Namun naas setelah perjalanan pulang, Sanihar terpleset saat menyeberang sungai lalu tenggelam. Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, Iyoman Sida Karya, pencarian korban dilakukan dengan menyisir di permukaan air dengan menggunakan rubber boot sejauh 3 km. Dan di dalam air menggunakan alat aqua aid dan underwater searching device, namun hingga hari kedua belum membuahkan hasil. Pencarian akan dilanjutkan pada Jumat 22 April 2022 mulai pukul 7.30 WIB dengan memperluas area pencarian. Sedangkan kendala yang dihadapi di lapangan saat ini, arus cukup deras dan keruh dan banyak ranting pohon di sepanjang pinggir sungai. Dari Cilacap, Ramiana Banyumas TV melaporkan. Dari Cilacap, Ramiana Banyumas TV,